Selamat datang kembali di channel ini bersama Boy. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat? Sebagaimana yang kita tahu, China adalah salah satu negara yang mempunyai beragam aliran ilmu bela diri dan banyak ditampilkan dalam film di sana. Kali ini saya akan berikan alur cerita dari salah satu film yang menampilkan keindahan dari seni bela diri China tersebut. Film ini berjudul The Unity of Heroes yang rilis pada tahun 2018 lalu. Film ini disutradarai oleh Zhen Zhao Lin dengan menampilkan Finn Zhen Zhao sebagai guru Wong, Ni Wei sebagai Nona Li, Xiu Huan Wei sebagai Lu Xiu Yu, dan Michael Tong sebagai guru. Sebelum lanjut, seperti biasa, untuk kalian yang belum nonton filmnya, saya ingatkan bahwa semua yang ada di sini adalah spoiler. Film ini mengambil latar waktu ketika tentara Inggris masih menginfansi daratan China. Di awal film, kita sudah disuguhkan dengan latihan bela diri yang dilakukan oleh perguruan milik guru Wong. Setelah opening title, kita akan beralih kepada scene di sebuah pelabuhan. Kita akan melihat seorang pria yang mengendap-ngendap seperti pencuri dan terlihat sedang mencari sesuatu. Pria itu kemudian membuka sebuah peti dan mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Saat itu, datang seorang wanita bersama pasukannya yang nanti akan kita tahu jika mereka adalah pasukan British East India Company. Wanita itu meminta pasukannya untuk menangkap penyusup tadi. Tapi sebelum mereka menangkap pria itu, seseorang dari belakang mencekiknya hingga dia langsung tewas yang menyebabkan obor yang dipegang pria itu terjatuh hingga menyebabkan kebakaran. Orang tersebut berada di dalam sel dan berhasil membengkokkan besi sel itu. Dia keluar dengan wajah yang sangat menyeramkan dan terlihat seperti orang yang sedang kesurupan. Saat tentara Inggris itu menembakinya, dia berhasil melarikan diri melalui laut. Pria itu kemudian sampai di perguruan milik Guru Wong dan masuk ke sana. Keesokan paginya, murid Guru Wong yang bernama Asad secara tidak sengaja menemukan pria aneh tadi. Kita sebut saja dengan nama Badrol, di dalam tumpukan jerami untuk makanan kuda. Badrol lalu menyerang Asad yang membuat dia ketakutan. Kemudian Guru Wong datang membantu Asad dan berhasil mengalahkannya dengan beberapa jurus peladirinya. Guru Wong kemudian mencoba menyelamatkannya karena dia melihat ada racun yang sangat kuat di dalam tubuh Badrol. Kemudian kita beralih kepada wanita yang berada di pelabuhan tadi malam. Wanita itu ternyata bernama Lu Xiu Yu. Saat itu dia bertemu dengan seseorang yang meminta dia untuk mencari Badrol sampai ketemu. Di sana kita akan melihat sekelompok dokter, ilmuwan atau apalah itu, yang sedang melakukan eksperimen terhadap manusia dengan cara yang cukup mengerikan. Xiu Yu kemudian mendatangi sebuah pasar untuk menemukan Badrol. Saat dia baru memesan minuman, Xiu Yu menerima selebaran yang mengeiklankan tentang perguruan dari utara yang akan segera dibuka di daerah selatan itu. Tapi Xiu Yu membuang selebaran itu yang membuat murid perguruan dari utara menjadi marah. Mereka kemudian terlibat perkelahian yang melibatkan rekan seperguruannya. Karena mereka melakukan pengeroyokan, seorang pria yang bernama Liang Kuan membantu Xiu Yu. Dia merupakan salah satu murid guru Wong. Mereka kembali unjuk kebolehan dengan menampilkan jurus andalan perguruan masing-masing hingga Liang berhasil mengalahkan murid perguruan utara tersebut berkat bantuan Lu Xiu Yu. Tapi guru dari perguruan utara itu kemudian datang dan ikut dalam pesta itu yang menyebabkan Liang terkental. Saat itu guru Wong Fei Hung datang membantu Liang. Dua orang ahli berlari itu kemudian saling memperkenalkan diri yang akhirnya kita tahu guru dari perguruan utara itu bernama Wu. Mereka kemudian sepakat untuk bernamai dan tidak membesarkan kesalahpahaman yang terjadi. Guru Wu lalu mengundang Wong Fei ke acara peresmian perguruannya nanti. Setelah itu Wong kemudian menuju pelabuhan untuk menjemput Nonali yang baru kembali dari barat. Di sana kita akan melihat Nonali yang sedang mengobati seorang pria dan itu memberi tahu kita jika Nonali adalah seorang dokter. Dalam perjalanan pulang, aset yang sudah kelelahan menarik Delman yang meminta untuk istirahat dan mencari kuda untuk menarik guru Wong dan Nonali. Mereka saat itu berhenti tepat di depan rumah sakit Xiongguang Hospital. Saat itu pimpinan rumah sakit tersebut yang bernama Vlad memberikan pidato jika mereka akan membantu masyarakat Cina dari kecanduan opium dengan memberikan pengobatan dan sumbangan ilmu pengetahuan. Vlad ini adalah pria yang tadi kita lihat memberikan perintah kepada Shouyu. Di sana kita melihat terjadi perdebatan kecil di antara dua orang itu. Nonali terlihat sangat menyanjung kebudayaan barat dengan berbagai teknologi dan segala kemajuannya. Sementara guru Wong tetap menyunjung tinggi nilai-nilai luhurnya dengan tradisi dan pengobatan tradisional yang telah mereka pakai secara turun-temurun dengan tetap menghormati ilmu pengetahuan negara barat. Kemudian kita beralih kepada scene yang menampilkan saat Vlad sedang membahas eksperimennya bersama Shouyu. Nonali kemudian datang menemui Vlad untuk memberikan lamaran pekerjaan menjadi salah satu tenaga medis di Xionghuang Hospital. Karena dia adalah lulusan dari barat dan memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik, mereka menerima Nonali untuk bekerja di sana. Sementara itu di tempat lain, guru Wong pergi menemui pejabat di sana untuk memberitahukan apa yang dia lihat di pelebuhan saat menjemput Nonali tadi. Karena dia melihat ada banyak tentara Inggris yang menangani insiden kebakaran tadi malam. Dia merasa ada yang tidak beres karena sampai harus melimatkan tentara Inggris dalam insiden tersebut. Tetapi pejabat itu mengatakan jika mereka tidak perlu mengurusi hal itu. Sementara itu Vlad dalam ruangan eksperimennya mengatakan jika Badrul adalah salah satu subjeknya dan mengetahui jika dia sekarang diselamatkan oleh guru Wong. Shouyu berniat membunuh guru Wong. Tetapi karena dia merupakan salah satu orang yang berpengaruh dan dihormati di tengah-tengah masyarakat, Vlad memintanya untuk tidak gegabah. Kemudian sampai pada hari peresmian perguruan Beladili Wu. Saat itu Wong Fei Hong menghadiri undangan guru Wu dengan menampilkan beberapa keahliannya sebagai bentuk ucapan selamat datang. Tapi hal itu justru membuat Wu menganggap jika Wong sebenarnya datang untuk unjuk kebolehan. Disinilah awal mula berkecamuknya perang dingin antara Wu dengan Wong. Sementara itu Nonali yang mencoba membantu Wong dalam menyembuhkan Badrul mengambil sampel darahnya dan melakukan pemeriksaan di Siang Huang Hospital. Dia menemukan zat mirip opium di dalam darah Badrul tetapi dengan efek yang lebih keras. Nonali kemudian memberikan suntikan untuk menghilangkan racun tersebut dari tubuh Badrul. Tapi hal itu malah membuat Badrul kejang-kejang hingga akhirnya guru Wong melakukan pengobatan tradisional yang kita kenal dengan teknik Beckham untuk mengeluarkan racun melalui darah kotor Badrul. Teknik itu akhirnya berhasil menyelamatkan Badrul. Seperti yang sudah dikatakan tadi, apa yang dialami oleh Badrul adalah merupakan hasil eksperimen dari Vlad. Mereka ternyata melakukan eksperimen dengan kedok melakukan pengobatan terhadap orang-orang yang kecanduan opium. Yang sebenarnya bertujuan untuk menciptakan manusia super dengan kekuatan yang tidak tertandingi. Tapi karena sampai hari ini eksperimen itu masih belum membuahkan hasil, Vlad mulai memerintahkan untuk melakukan eksperimen terhadap orang-orang sehat. Sementara itu, Shou Yu yang melihat kengerian eksperimen tersebut mulai meragukan niat Vlad untuk membantu rakyat Cina. Vlad yang melihat gelagat itu berencana menyingkirkan Shou Yu. Untuk mewujudkan niatnya itu, orang-orang suruhan Vlad mulai melakukan penculikan terhadap orang-orang yang sehat. Tetapi aksi mereka tersebut berhasil digagalkan oleh Wong. Guru Wong lalu menemui pejabat tadi untuk memberitahukan hal itu. Tetapi pejabat itu kembali menolak untuk membantunya dan mengatakan itu di luar kendalinya. Bahkan untuk dia yang seorang pejabat sekalipun. Karena pejabat itu sedang merelemah tamu penting, yaitu Tuan Vlad, dia lalu meminta Wong untuk meninggalkan mereka. Vlad ternyata menyegok pejabat itu untuk mengeluarkan surat izin eksperimennya. Kemudian sekretaris tentara Inggris yang bernama Henry mendatangi murid Wu untuk menawarkan kesepakatan. Dia mengatakan jika British East India Company bisa membantu mereka untuk menjadi perguruan nomor satu di selatan, mengalahkan perguruan Wong. Rupanya Henry memberikan zat eksperimen yang mereka gunakan kepada Badrul. Malam hari itu murid Wu dan Wong terlibat perkelahian karena murid Wong memergoki murid Wu sedang menyusup ke wilayah mereka. Meski sudah menggunakan cairan penguat yang diberikan oleh Henry, murid Wu tetap kalah dalam pertorongan itu. Mereka kemudian melapor kepada gurunya jika murid guru Wong yang menyerang mereka. Tetapi karena Wong orang yang dihormati, Master Wu meminta mereka untuk bersabar dan akan berbicara kepada Wong nanti. Karena tidak puas dengan jawaban gurunya itu, murid tersebut kemudian mencampurkan cairan yang diberikan oleh Henry tadi ke dalam teh guru Wu. Yang membuat amarahnya memuncak dan berniat menyerang guru Wong pada malam itu juga. Mereka akhirnya bertemu saat Wong Fei Hong berniat mendatangi Song Hong Hospital. Karena menyadari jika Song Hong Hospital ada kaitannya dengan yang dialami Badrul dan kasus penculikan yang dia lihat tadi siang. Wong tidak berniat meladeni kemarahan Wu itu. Tapi karena diajak bertarung, membuat Wong terpaksa meladeninya. Karena Wu telah dipengaruhi oleh cairan eksperimen Vlad, membuat kekuatannya bertambah dan berhasil memberikan pukulan di area vital guru Wong yang membuat dia terluka. Setelah pertarungan itu, Xiaoyu datang ke sana dan berniat membunuh Wong atas perintah Vlad. Saat akan menembak Wong, Xiaoyu mulai mengalami konflik batin untuk melaksanakan perintah itu atau tidak. Tapi karena Henry datang dan memaksa dia, membuat Xiaoyu terpaksa menembak Wong. Tidak lama kemudian, muridnya beserta Nonali datang dan mencoba menyelamatkan Wong. Nonali kemudian melakukan operasi untuk menyelamatkannya. Di tempat lain, Vlad mengatakan bahwa misi pembunuhan Wong adalah misi terakhir bagi Xiaoyu. Di sana dia mengatakan jika ibu Xiaoyu juga termasuk salah satu subjek eksperimennya yang membuat Xiaoyu menjadi emosi. Vlad kemudian menembak Xiaoyu dan menyuruh anak buahnya untuk membuang tubuhnya ke laut. Sementara itu, meski operasi yang dilakukan oleh Nonali berhasil, tapi kondisi guru Wong masih kritis, sehingga harus diberikan obat yang ada di rumah sakit. Nonali lalu kemudian pergi mengambil obat itu ke rumah sakit Xiongwang. Saat sedang mencari obat itu, dia tidak sengaja membuka pintu rahasia dari ruang eksperimen Vlad. Di dalam ruangan itu, Nonali juga menemukan cairan yang digunakan untuk menciptakan manusia super tadi. Saat Nonali mengetahui itu, Vlad telah berada di belakangnya lalu menangkap Nonali. Sementara itu di perguruan Wong, seseorang mengetuk pintunya. Setelah dibuka oleh Liang, ternyata orang itu adalah Xiaoyu. Xiaoyu ternyata berhasil selamat karena tembakan dari Vlad tadi hanya mengenai Leontine kalungnya dan tidak melukai Yu. Tapi karena mereka telah mengetahui jika Xiaoyu yang menembak guru Wong, asyat dan kakak besar tidak bisa menerimanya di sana. Setelah mendapatkan pengertian dari Liang yang memang menaruh hati kepada Yu, mereka bisa memaafkannya. Apalagi Yu memang sengaja menembak Wong tidak di bagian vitalnya, sehingga itu bisa membantu Wong untuk tetap bertahan hidup. Saat sedang menerima hidangan makan malam itu, Yu menanyakan keberadaan Nonali. Mereka baru ingat jika Nonali ada di rumah sakit, karena telah mengetahui jika Vlad adalah orang yang berbahaya, ketiga murid guru Wong itu menyusul Nonali dan meminta Yu menjaga guru Wong. Mereka berhasil mengelambui penjaga pintu depan setelah asyat berpura-pura sakit dan membutuhkan pertolongan. Tapi sampainya di halaman rumah sakit, mereka dihadang oleh puluhan penjaga yang berpakaian seperti ninja. Karena kalah jumlah, kakak besar, asyat, dan Liang kalah dari mereka. Beruntung guru Wong dan Xiaoyu kemudian datang membantu mereka. Setelah penjaga itu berhasil dilumpuhkan, mereka menuju ke ruangan eksperimen Vlad. Sampainya di sana, Wong menemukan Nonali yang sedang terikat. Saat mencoba menyelamatkannya, Wu tiba-tiba menyerang dari belakang. Karena Wu kembali telah menerima suntikan cairan itu, membuat guru Wong kesulitan menghadapinya. Apalagi guru Wong juga dalam keadaan terluka setelah terkena tembakan tadi. Tapi saat mendengar orang-orang yang juga disandra di sana menyeraki dan menyemangatinya, guru Wong berhasil menemukan kelemahan Wu yang menggunakan cairan itu dan berhasil mengalahkan Wu. Tapi sekarang malah Vlad yang menyandra Nonali dan menodongkan senjata kepadanya. Karena melihat Wong memiliki kaki yang lincah, Vlad kemudian menembak pahanya. Saat Vlad melepaskan tembakan kedua untuk memenuh Wong, guru Wu tiba-tiba menghalangi tembakannya. Dia ternyata menyadari jika Vlad adalah orang yang berbahaya dan telah salah menerima suntikan cairan itu. Karena kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan bergerak cepat, Wong memberikan kode kepada Nonali untuk mempraktekkan teknik beladiri yang telah diajarkan sebelumnya. Setelah mengerti kode itu, Nonali berhasil melepaskan diri dari cengkeraman Vlad dan memberikan kesempatan kepada Wong untuk menyerangnya. Hanya dengan sekali tenangan saja, Vlad langsung kao dan terluka. Dia terlempar ke kotak penyimpanan cairan eksperimen hingga cairan itu memasuki pemuluh darah melalui lukanya. Jumlah cairan yang terlalu banyak itu tidak mampu dikontrol oleh tubuh Vlad yang membuat jantungnya meledak dan meninggal karena overdosis hasil penelitiannya sendiri. Setelah kejadian itu, Shouyu sekarang menjadi murid Wong dan akan tinggal di sana bersama Nonali. Dan filmnya selesai. Itu dia ringkasan cerita dari film The Unity of Hero. Karena seperti yang sudah saya bilang tadi, ini adalah film aksi dengan menampilkan keindahan seni beladiri di dalamnya. Untuk melihat pertarungan epik dari dua master beladiri dalam film ini, kalian memang harus menonton filmnya. Itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di next video dan wassalam.